Salam sehat, jumpa lagi di channel Tanya Dr. Paran Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Ahmad Amiruddin di Jember, Jawa Timur Ahmad Amiruddin di Jember, Jawa Timur yang bertanya kepada saya Dok, saya 2 bulan yang lalu dioperasi wasir secara konvensional ya Karena wasir dalam derajat 3 Wasir dalam derajat 3 dioperasi konvensional 2 bulan yang lalu Sekarang masih nyeri dan susah BAB Ini bagaimana dok ya Sebelum saya menjawab pertanyaan dari Ahmad Amiruddin Saya mengingatkan teman-teman lagi kalau yang akan berdiskusi interaktif Atau berkonsultasi secara interaktif Silahkan ikuti Insight with Dr. Paran setiap hari Rabu jam 10 pagi Setiap hari Rabu jam 10 pagi ya Linknya ada di deskripsi ya di Youtube ini ya Dan yang akan bertanya silahkan tulis di link ceritanya Dr. Paran Saya akan menjawab dan mengupload di channel Youtube Tanya Dr. Paran Kembali kepada pertanyaan Ahmad Amiruddin Dia mempunyai wasir dalam derajat 3 2 bulan yang lalu dilakukan operasi konvensional Sekarang masih nyeri dan sulit BAB Ya ini bagaimana dok ya Pertanyaan Ahmad Amiruddin ini mengacu pada 2 hal ya Yang pertama kemungkinan masih 2 bulan Ya belum sembuh sempurna ya Kesembuhan jaringan lunak Kebanyakan sekitar 3 bulan Jadi operasi apapun nanti kembali kepada ya elastisitasnya kembali 80% ya Tidak 100% itu sekitar 3 bulan Tetapi juga tergantung juga jenis operasinya ekstensif atau tidak ya Kalau tidak ekstensif biasanya 3 bulan sudah mulai baik ya Sudah membaik ya Ahmad Amiruddin tidak nyeri-nyeri lagi Tetapi Yang kedua kalau sulit BAB Awas ya Yang namanya operasi konvensional itu Komplikasinya salah satunya Dan yang paling sering adalah Menyempit selain nyerinya ya Menyempit ya Lihat apakah kaliber Dari atau diameter Atau besarnya V-size kita Itu lebih kecil Atau sama dengan yang sebelum operasi Kalau lebih kecil dan kita sulit BAB Kemungkinan terjadi penyempitan ya Kalau terjadi penyempitan Ya datang kepada dokter bedah yang mengoperasi Untuk bertanya Dok apakah Habis operasi 2 bulan yang lalu itu Anu saya menyempit kok saya masih nyeri Dan masih susah BAB ya Kalau iya Sesudah diperiksa Kemudian menyempit ya harus dilakukan businasi ya Kalau dokter bedahnya Minta dioperasi lagi Jangan mau Kecuali penyempitan yang sangat ekstrim Ya Itu harus dilakukan FLEP atau mukosal posterior FLEP Ya Selaput lendirnya Yang bagian belakang ditarik keluar Dan dilebarkan kemudian ditarik keluar Supaya tidak menyempit lagi Tetapi Kalau ayam penyempitan biasa saja Itu dilakukan businasi ya Kalau dokternya tidak melakukan businasi Lakukanlah businasi sendiri ya Beli Dilater Atau dilatator hegar Secara online ya Atau Beli Lilin batangan saja Ya ukurannya dibuat Pertama kali yang bisa masuk Kemudian Lebih besar Lebih besar Lebih besar Maksimal 2,2 atau 2,3 cm diameternya Itu sudah ukuran yang normal untuk BAB Dan kita tidak sulit BAB Jelas ya Ahmad Amiruddin 2 bulan operasi konvensional Masih nyeri dan sulit BAB Kemungkinan 2 Yang pertama Belum sebut betul Sehingga BAB kita masih nyeri Sehingga mau tidak mau Otot klep dalam lebih menahan untuk Melebar ya Sehingga masih sulit BAB Yang kedua Memang terjadi penyempitan anus Ya Kalau belum sembuh Ditunggu sebulan lagi Kalau Baik ya Berarti ya baik ya Tetapi Kalau tetap sulit BAB Kemungkinan menyempit Datang ke dokter bedah yang mengoperasi Dan menanyakan dok Mohon diperiksa Apakah ada penyempitan Kalau dokternya menawarkan operasi Kalau tidak penyempitannya ekstrem Tidak usah Jangan mau untuk dilakukan operasi lagi Ya Karena busi nasi Hampir 90% Berhasil Kalau penyempitannya tidak ekstrem Hanya menyempit sedikit Ya Dilakukan busi nasi Baik dengan dilator degar Ataupun juga Pakai Lilin batangan Itu Bisa dilakukan sendiri ya Pakai jeli Kemudian dilumasi jeli Dimasukkan sekitar 3-4 cm Ya Karena anal-kanal kita itu rata-rata 4 cm Ya Sementara operasi konvensional itu Operasi di luar Sehingga Penyempitannya itu Kebanyakan agak ke arah luar Tetapi Kalau penyempitan Karena operasi dengan stapler Itu lebih di dalam Itu lebih Sulit ya Kalau kita melakukan sendiri Busi nasi ya Harus dokter bedah Karena Kadang kita meraba Anular fibrosis Yang menyebabkan Struktur Di Arah atas ya Itu kira-kira Bisa 2-3 cm Di atas Linia dentata ya Jadi Lebih masuk lagi Jadi harus Dokter yang melakukan ya Orang yang profesional Tetapi kalau Operasi konvensional Itu penyempitannya Di arah luar Jadi Masuk 3-4 cm Saja Sudah cukup Kira-kira Itu Ahmad Amiruddin Saya mengingatkan Teman-teman Yang akan Berkonsultasi Secara langsung Dengan saya Silahkan Ikuti Insight with Dokter Paran Setiap hari Rabu Jam 10 pagi Dan yang akan bertanya Silahkan tulis Di link Teritanya Dokter Paran Saya akan Menjawab Dan mengupload Di channel Youtube Tanya Dokter Paran